Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum BTTH Season 5 Episode 4 ya guys Dan karena filmnya belum tayang Seperti biasa untuk mengobati penasaran Dengan keseruan petualangan Shouyan Menuju ke Akademi Gianan Maka kami akan merangkum alur cerita spoiler Versi komiknya dulu ya guys Di episode sebelumnya Diperlihatkan Shouyan yang membutuhkan Fanling Karena Shouyan ingin mendapatkan Potongan peta darinya Dan tak diduga Sekte Merah sangat rakus Ia merampok semua harta Yang dimenangkan di pelelangan Hingga akhirnya Shouyan pun ketahuan guys Dan bagaimana kelanjutannya Langsung saja Gas cuy Seketika Fanglin dan gerombolannya Langsung mengepung Shouyan Akan tetapi dengan mudah Shouyan bisa membabet Habis para preman Sekte Darah guys Sehingga tetua Sekte pun turun tangan Akan tetapi tetap saja Tetua tersebut tidak mampu Menghadapi Shouyan yang saat ini Sudah jauh lebih kuat Sehingga terpaksa Fanling pun turun tangan Ia tampaknya juga mengetahui Kalau Shouyan juga ingin Merebut potongan peta yang dibawanya Dan tanpa pikir panjang Ia pun langsung menyerang Shouyan Akan tetapi Shouyan dengan cepat bisa menghindar Dan Fanling pun meneruskan serangannya Ia mengeluarkan jurus racun darah Jurus tersebut bisa mengejar Kemana pun Shouyan menghindar Akan tetapi Shouyan tak tinggal diam Ia kemudian segera mengeluarkan pedang jumbo nya Dan balas menyerang Fanling Tampaknya pertarungan pun sangat sengit Dan ketika ada kesempatan Shouyan mengeluarkan jurus andalannya Yaitu Octatic Smash Akan tetapi tak disangka Fanling masih bisa menahan serangan tersebut Karena memang Fanling berada di level Dao Spirit Sehingga dengan terpaksa Shouyan pun mengeluarkan perubahan Heavenly Flame Yaitu perubahan pertama Seketika mata dan tubuh Shouyan Mengeluarkan Heavenly Flame Berwarna biru muda Dengan perubahan tersebut Membuat Fanling kaget Seketika Fanling pun kewalahan guys Dan dengan mudah Shouyan menghajar Fanling Dan setelah Fanling dikalahkan Otomatis Shouyan mengambil Harta-harta yang telah diambil Fanling Dan begitu juga Shouyan pun juga mendapatkan Potongan peta yang dicarinya Dan tiba-tiba Tanpa permisi Shouyan pun langsung memakan Pil mistik Dragon Yin Yang Hehehe Maklum ini versi komik Jadi ceritanya kocak guys Seketika Yewlao pun kaget Dan memarahi Shouyan Dan tiba-tiba Dari tubuh Shouyan Keluar sosok naga hijau Yang menjulur Sampai ke langit Dan naga tersebut Mengeluarkan auman Yang luar biasa keras guys Shouyan sendiri tak menyangka Kalau efeknya seperti ini Akan tetapi Tujuan sebenarnya Shouyan menelan pil ini Adalah untuk mengetes Pil tersebut Karena pil naga mistik ini Dibuat oleh Shishong Yaitu orang yang telah Membunuh Yewlao Sehingga Shouyan Tidak ingin gurunya Teringat akan Masa lalu yang kelam Shouyan pun bertanya Kepada Yewlao Apa yang harus ia lakukan Dengan harta 3000 langkah petri Yang juga didapatkannya Apakah Shouyan harus Mengembalikannya Yewlao pun menjawab Kalau Shouyan Tidak perlu Mengembalikannya Karena nanti Bisa dituduh Sebagai pencuri Yewlao menyuruh Untuk menyimpan saja Dan pelajari Kalau ada waktu Di sisi lain Tampaknya Vanlao Benar-benar Membunuh Tetua King Yang memang Level Tetua King Masih jauh Di bawah Vanlao Scene Kemudian Diperlihatkan Seseorang yang Berambut panjang Berwarna hijau Kemudian Ada burung gagak Yang mengirimkan Laporan Kalau di Black Seal Ada pil roh hijau Tiga pola Dan aura Bone Chilling Flame Dari Yewlao Dan tampaknya Sosok tersebut Memang sedang Mencari Yewlao Apakah itu Han Feng Ya guys Dan tibalah Xiaoyan Di Akademi Jianan Dari luar Xiaoyan melihat Kalau di dalam Tampaknya Sedang ada pertikaian Dan ternyata Disitu ada orang besar Yang ingin Memaksa masuk ke Akademi Orang besar tersebut Tidak mau Mengikuti aturan Bahwa kalau mau Masuk ke dalam Harus minum pil Dari penjaga Untuk memeriksa Tujuan ia kesana Orang tersebut Kemudian ngamuk Dan mau menyerang Tiba-tiba Dan ternyata Itu Xiaoyan Emang sih Kalau di komik Xiaoyan orangnya Banyak tingkah Xiaoyan kemudian Segera memperkenalkan diri Ia adalah Daftar murid Yang mengambil Juti 2 tahun Seketika Para penjaga Langsung Shok Lebih banget deh Para penjaga pun Langsung Memberikan sinyal Dan tiba-tiba Guru Ruolin Pun datang guys Dan ia pun Segera menanyakan Xiaoyan Karena memang Xiaoyan sudah Sangat ditunggu-tunggu Oleh Sun Er Dan gurunya Akan tetapi Tiba-tiba Xiaoyan menghilang Dimana ya guys Dan ternyata Walaupun Master Ruolin Sangat kesal Dengan Xiaoyan Ia pun langsung Mengajak Xiaoyan Dengan tergesa-gesa Dan ternyata Saat ini Sudah dimulai Kompetisi promosi Akademi Dimana Sun Er Sudah mendaftarkan Dirinya Dengan Xiaoyan Sehingga Jika Xiaoyan Tak segera datang Maka terpaksa Sun Er Akan menghadapi Lawan sendirian Sin kemudian Beralih Di arena Kompetisi promosi Akademi Tampaknya Sun Er Sudah menunggu Kedatangan Xiaoyan Karena saat ini Adalah giliran Xiaoyan Untuk bertanding Akan tetapi Setelah ditunggu Beberapa waktu Xiaoyan Tak kunjung datang Hingga kemudian Sun Er putus asa Dan ia meninggalkan Arena Akan tetapi Tiba-tiba Dan Xiaoyan pun Datang guys Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima Alor cerita Kali ini sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tiba-tiba